Halo guys, ketemu lagi dengan saya Sigit Yeranto Tengah sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada Saya berharap bahwa teman-teman berada dapat kesehat dan banyak rejeki Amin, ya robbal, amin Hari ini saya akan coba untuk memberi keterangan atau menjelaskan tentang tol baru Teman-teman dari Kelapa Gading menuju Bekasi, lingkar luar Bekasi Jadi saya masuk dari depan Moe, teman-teman di depan restoran Angkek Di situ pintu masuknya dari arah Kelapa Gading menuju ke Bekasi Raya Sekarang, saya sudah masuk tol itu dan mulai menanjak ini masyarakat Tapi sayangnya ini masih satu jalur Memang desain konstruksinya untuk tol ini adalah satu jalur Hanya satu kendaraan yang dapat melintas Mungkin restorannya akan diperlebar lagi Ini itu teman-teman, harapan kita ya Ya, ini gue sudah naik di atas tol dan ini di Kelapa Gading Jadi ada Kelapa Gading teman-teman Kalau boleh sendiri cerita bahwa untuk kondisi jalan itu sendiri Karena tol baru kan masih bergelombang loh teman-teman Masih belum halus, tetapi jarak seluruhan tidak bagus kok Ada penterangan, mata jalan, mata jalan sudah terpasang dengan baik Bagi teman-teman yang belum mencoba dan ingin mencoba untuk trek ini Ayo, silakan dapat silakan Dan yang jadi catatan Gue teman-teman, tol ini masih free nih Jadi, gue pergi kemarin tanggal 29 Agustus 2021 Dan tol ini masih free Jadi, gue akan berinisiatif mencoba gitu teman-teman Lumayan keren, lumayan enak Dan perjalanan ini sangat menyenangkan teman-teman Ini sudah di jalur pegangsaan teman-teman Di pegangsaan Dan jalurnya itu, kalau kita jalur trek Trek jalan bawah, itu dia dari Kelapa Gading Memuju ke pegangsaan Pegangsaan lalu masuk ke cakung Di arah cakung Dan disitu lanjut ke arah ke Bekasi Raya Lumayan enak perjalanan ini Lumayan enak dan pemandangannya juga bagus teman-teman Karena masih baru ya Jadi, pengguna jalannya masih kosong gitu Dan kebetulan, gue pun pergi Hatsabdu Kalau teman-teman lihat, marka jalannya sudah jelas ya Tidak ada marka jalannya perbatas Maupun garis-garis batas kiri-kanan Tidak ada rambu-rambu yang menunjukkan bahwa Berbelok atau kurang kecepatan Dan lampu-lampu penerang jalan sudah ada Biar belok pun sudah ada Ini lumayan Dan sampai di capung Jalan itu sudah mulai melebar Sudah ada tiga jalur gitu ya Jadi, dari jalur lambat Tengah ada cepat Seperti tol-tol yang ada Yang lumung ada di Jakarta Enak sekali teman-teman Nah, ini akan saya coba Lebih kencang gitu kejalanannya Dan Ya, terasanya memang Apa jalan itu masih banyak kelombang Jadi, kita sekuya-kuya Karena Ya, karena tol baru mungkin akan ada penyesuaian lagi Di kemudian hari atau teman-teman lagi Ini teman-teman Bagi teman-teman yang tinggal di Bekasi Ataupun Kelapa Gading Mau ke arah Kelapa Gading atau sebaliknya Teman-teman dapat menggunakan ini Tapi sayangnya Sayangnya untuk tol-tol ini Itu hanya Hanya beroperasi Untuk Kelapa Gading ke Bekasi Teman-teman Jadi, kalau untuk Bekasi ke Kelapa Gading Masih belum ada Jadi Kalau misalkan kita pergi Dari Bekasi ke Kelapa Gading Kita tetap menggunakan jalur biasa alternatif Lalu, kalau pulangnya Kita bisa menggunakan tol ini Dan tol ini sangat cepat sekali Teman-teman Kalau dibandingkan dengan Dengan jalan alternatif Yang biasa saya lalui Itu kalau ke Bekasi Kelapa Gading itu sekitar Satu jaman Ya, satu jaman Itu pun kalau Lancar gitu Kalau macet bisa lebih Dengan menggunakan ini Hanya 10 menit teman-teman Wow, luar biasa banget kan Ya, dan terus Ini ada Baris jalan Di kembagi jalan Ada ke CKMPEG Lalu, juga ada ke Bekasi Raya Pulau Gebang Nah, di sini Di sini Jalur pecah Ini teman-teman Kalau misalkan teman-teman Mau arah ke CKMPEG Mau ke Bandung Ke Bougur Teman-teman Masuk ke Tahkung Ke Barat Nanti keluar Tahkung Barat Nah, setelah kirim teman-teman Tahkung Barat Nah, kalau lulus itu Ke Bekasi Raya Ke arah yang saya mau tuju Atau ke kiri CKMPEG Nah, sebentar lagi Ini Kita akan masuk Ke Pintu gerbang Pembayaran Teman-teman Pintu gerbang Pembayaran Nah, ini Matah jalannya pun Sudah Terpasang rapi Jelas Sudah keterangan 28 km Eh, 2,8 km Lagi Nah Nah Nah, ini 200 meter Lagi Nah, ini Pintu gerbang Pembayaran Teman-teman Jadi, pada saat Masuk Dari Kelapa Gading Di depan Tidak ada Guide Tidak ada Pintu Masuknya Dan langsung 13 Jalan Kalau Untuk Pintu gerbang Ada Disini Jadi, ini Kemungkinan Mobil Angkutan Berat Seperti Truck Atau Puso Container Itu Belum Diterbolehkan Masuk Disini Teman-teman Karena Mungkin Ada Batasan Perhatikan Panin Jalan Itu Tidak ada Perkode Gitu Teman-teman Bisa Lihat Masih Gratis Nol Jadi Gua Menggunakan Tol Gratis Enak Sekali Teman-teman Tapi Gatau Untuk Harga Tarif Tol Berapa Mungkin Kalau Mahal Sampai Rp20.000 Atau Rp20.000 Mungkin Banyak Orang Menggunakan Jalur Biasa Tapi Kalau Misalkan Hanya Rp12.000 Mungkin Banyak Pengguna Jalan Makan Memilih Tol Ini Karena Memang Waktu Bukunya Itu Sangat Singkat Sekali Teman-teman Nah Ini Sudah Masuk Cakung Teman-teman Sudah Masuk Cakung Dan Pikir Kanan Itu Adalah Jalur Cakung Yang Biasanya Kalau Misalkan Jalur Alternatif Ini Sangat Matik Sekali Apalagi Berangkat Kerja Saingannya Bukan Cuma Motor Tapi Leprok Musul Ini Besar Besar Banyak Banyak Cakung I Ya Teman-teman Nah Jadi Di Cakung Sendiri Jalurnya Ini Sudah Dua Jadi Dari Jalur Pertama Kita Masuk Jalur Satu Lalu Pencar Menjadi Tiga Lalu Terpencar Lagi Di Di Pembagian Arus Itu Dari Motor Cikampik Bekasi Raya Menjadi Dua Ini Sih Nyaman Sih Teman-teman Dan Apa Namanya Alternatif Yang Paling Solusi Teman-teman Tahu Sendiri Perjalanan Bekasi Jakarta Atau Sebaliknya Jakarta Bekasi Itu Sangat Wow Sangat Macet Jadi Dengan Adanya Tol Ini Ini Sangat Membantu Sekali Untuk Warga Peranlet Bekasi Ya Teman-teman Sudah Sudah Hampir Sampai Di Pintu Keluar Pintu Keluar Ini Pintu Keluar Ini Memang Karena Pintu Keluar Itu Sangat Kecil Jadi Teman-teman Kalau Perhatikan Itu Kuduk Di Gram Madeline Cakung Jadi Jalur Memang Kecil Belum Diperluas Atau Diperlebar Lagi Jalan Kaliner Alternatif Ya Kemungkinan Alternatif Itu Akan Diperbesar Lagi Jalannya Kalau Teman-teman Perhatikan Bahwa Banyak Banyak Yang Diusur Kiri Kanan Tetapi Realis Realisasinya Untuk Taman Matlin Belum Jadi Pada Saat Mau Turun Itu Pintu Banyak Membel Untuk Kursi Teman-teman Jadi Ya Hanya Ini Yang Macet Terima Dari Taman Mad Matlin Ke Rumah Harapan Itu Sampai 10 Menit Jadi Perjalanan Tolong Sama Macet Sampai Sama Waktu Dua 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 Menghabiskan Perjalanan Kelapa Gading Ke Taman Matlin Itu Eh Taman Gading Ke Butas Itu Butuh Waktu 20 Menit Dan Sampai Jumpa Lagi Teman-teman Di Vlog Selanjutnya Mudah-mudahan Hari ini Dapat Membantu Teman-teman Dan Teman-teman See Teman-teman